Hal yang mesti diingat ketika membuat cover letter Make sure the letter is perfect Jangan pernah membuat cover letter asal-asalannya Atau sekedar copy paste dari internet Karena jika Anda melakukan itu Itu berarti surat lamaran Anda tidaklah unik Dan sudah terlalu banyak pelamar kerja yang juga melakukan hal yang sama dengan Anda Sehingga apa yang terjadi? Lamaran kerja Anda tidak jauh beda dengan mereka Jadi yang pertama Make sure the letter is perfect Right? Jangan pernah membuat cover letter yang banyak sekali kesalahan grammar Dan juga kesalahan spelling dan tanda baca Itu akan mengurangi kualitas Anda di mata para pemilik perusahaan Oleh sebab itu Anda bisa meminta bantuan teman Atau minta bantuan orang yang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang bagus Untuk mengecek cover letter Anda Kemudian yang kedua Tell the reader what the letter's purpose is in the first paragraph Pada paragraph pertama Jabarkan dengan singkat apa tujuan Anda dalam menulis surat itu Tujuan utama Anda adalah untuk menunjukkan pada mereka Bahwa Anda ingin melamar posisi pekerjaan ini Dan Anda mendapatkan informasi tersebut melalui platform tertentu Misalnya ya surat kabar, media online Atau bahkan juga kabar dari rekan terdekat Employers have no time to read long letters A cover letter shouldn't exceed one page Tidak perlu terlalu banyak bertele-tele Tulis surat tersebut secara singkat namun padat Dan juga sangat jelas sehingga tidak memakan lembaran kertas sampai berlembar-lembar Kalau bisa sih ya cukup satu halaman saja Karena apa? HR manager tidak punya banyak waktu untuk membaca surat yang begitu panjang Karena banyak antiran surat yang masuk Oleh sebab itu singkat namun jelas Yang keempat Concentrate on the precise abilities and interest you have to offer the company Seperti yang disebutkan sebelumnya Anda harus bisa mengaitkan Apa yang mereka butuhkan dengan apa yang Anda tawarkan Sehingga ditemukan kecocokan di situ Dan ketika Anda berhasil menyampaikan itu dengan baik Maka pemilik perusahaan akan paham bahwa memang Anda lah yang dicari So, make a strong case for yourself Nomor 5 Don't reveal salary expectations unless specifically requested by advertisement Nah, jika tidak diminta berapa gaji yang Anda inginkan Jangan sebutkan berapa gaji yang Anda mau Kecuali ya Kecuali ya, kecuali Jika di dalam lapor lawangan pekerjaan itu memang meminta Anda Untuk menuliskan gaji yang dibutuhkan Nah, tentu saja yang paling aman adalah Jangan pernah menyebut secara spesifik gaji yang diinginkan per bulan Cukup sebutkan saja kisarannya Bukan angka spesifik Terima kasih telah menonton!